Desa Sijang Kecematan Galing, Kabupaten Sambas dikepung banjir akibat hujan deras yang mengguyur pada hari Kamis 2 Januari 2020. Ketinggian air yang mencapai 60 hingga 120 cm ini berdampak pada tergenangnya puluhan rumah warga Desa Sijang. Berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Desa Sijang, Rusdin, hujan yang mengguyur desanya sejak sebelum tahun baru dan puncaknya Kamis hingga di mana air sudah menggenangi rumah warga. Dia juga menjelaskan sejumlah rumah warga yang tergenang banjir sebanyak 35 rumah dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 206 kakak di Dusun Sehati dan sebanyak 128 kakak di Dusun Sejati. Dia berharap kepada pemerintah untuk segera turun tangan menangani masalah ini sebab menurutnya banjir terjadi akibat banjir kiriman dan melopkan sungai Sijang yang tidak pernah dinormalisasi. Jadi kalau air naik sih mulai ini semari sore. Nah, dengan kondisi tadi malam, masih dalam kondisi yang pajar meskipun sudah ada 3 rumah yang terendam. Jadi kuncaknya sih tadi pagi, sampai jam 10. Jadi kita percaraikan dengan kita tegatkan 2 lalu pun ada kondisi, ok, untuk mengecek. Memang rupanya kondisi air naik. Kalau hujan, sebelum tahun baru sebenarnya hujannya. Panggul 31 lah hujannya. Nah, jadi memang kondisi banjir itu karena kondisi air naik dari lu. Kemudian ditambah aja dengan kondisi air naik pasang. Terkait dengan harapan, kita sangat berharap sebenarnya di samping. Kita bagaimana caranya untuk menjawab persoalan banjir. Jadi kita sangat berharap semoga, sesuai dengan hasil sertifikasi sama-sama, bahwa memang nampaknya kapasitas daya tampung sungai yang memang harus hasilnya kita selesaikan. Jadi misalkan nanti kita hadir kegiatan-kegiatan, tentunya dalam hal itu kita nyatakan kepada pemerintah, bagi pemerintah kabupaten, provinsi, dan malah bila perlu sampai ke pusat, untuk dilakukan pengerukan dan pelebaran lah berangkali terkait dengan sungai Sijang. Yang kurang lebih, cukup 10-10 lah berangkali. Hingga berita ini diturunkan, musibah banjir ini membuat warga Sijang kesulitan untuk melaksanakan aktivitas mereka. Warga tampak masih sibuk mengamankan barang-barangnya untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih tinggi dan tetap bertahan sambil menunggu air surut. Dari Dasar Sijang, Kecamatan Galing, CSM TV, Madah Kanyi Terima kasih sudah menonton!